Ya, baik selamat malam, ketemu kembali di malam hari ini untuk mata kuliah, sistem hidrolik dan pneumatik. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Ya, pertama kali bisa mengakitkan on cam-nya, kameranya, supaya bisa terdokumentasi siapa saja yang sudah hadir di malam hari ini untuk perkuliahan sistem hidrolik dan pneumatik. Yang sudah bergabung di malam hari ini di Google sudah ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 partisipan yang bergabung. Kemudian di tampilan berikutnya untuk share screen-nya sudah bisa masuk terlihat tampilan di layarnya. Sudah, Pak. Ya, sistem hidrolik dan pneumatik ini merupakan aplikasi dari mata kuliah base-nya atau mata kuliah dasarnya itu adalah MK, Mechanica Vida, Fleet Mechanic. hidrolik dan pneumatik yang membedakan untuk hidrolik menggunakan flida liquid, kemudian untuk pneumatik menggunakan flida gas atau flida udara. Nah, di rangkaian sistem hidrolik itu ada, kemarin itu ada tangki atau reservoir yang dipasangkan atau diinstalasi di sistem hidrolik tersebut. Untuk tangki hidrolik ini merupakan bagian dari instalasi unit tenaga yang konstruksinya ada bermacam-macam, model tangkinya, bentuknya, kemudian material yang digunakan juga bisa bervariasi. Ada yang berbentuk silinder, ada juga yang bentuknya berbentuk kotak atau persegi panjang. Ini merupakan ilustrasi, hanya ilustrasi saja gambarnya, gambar dari tangki hidrolik atau reservoir tersebut. Ilustrasinya seperti ini, di sini ada tangki, gambarnya bentuknya seperti ini. Kemudian tangki tersebut berisikan flida, flida umumnya, kalau dari gambarnya ini berarti flida liquid, flida cair di dalam tangki tersebut. Kemudian tangki-tangki ini dilengkapi beberapa item, komponen, item atau komponen ada drain screw, kemudian oil return, chamber, ruang minyak, bevel plate, ini merupakan bagian-bagian yang umumnya ada di tangki. Untuk memindahkan flida tersebut menggunakan penggeraknya adalah motor and pump. Jadi motor tersebut memompakan flida tersebut untuk disalurkan ke sistem hidrolik. Apa fungsi dari tangki tersebut atau tugas yang dikerjakan oleh tangki hidrolik? Yang pertama sebagai media atau tempat untuk menyimpan cairan hidrolik, sebagai tempat atau tenden untuk menyimpan cairan hidrolik. Berarti yang digunakan karena cairan berarti menggunakan liquid, flidanya adalah cair, bisa oli, cairan, liquid di tangki hidrolik. Lalu yang kedua, tangki ini juga berfungsi untuk memisahkan air, udara, dan partikel-partikel padat yang hanyut atau terbawa di dalam cairan hidrolik tersebut. Jadi di dalam tangki tersebut umumnya ada filter atau ada penyaring. Nah di sini ada filter. filter ini ya tujuannya adalah untuk menyaring partikel-partikel padat yang hanyut dan terbawa masuk ke dalam hidrolik tersebut. Kemudian fungsi tangki karena tangki ini dapat mendistribusikan atau saiznya cukup luas sehingga bisa digunakan juga untuk menyebarkan panas yang masuk bersamaan dengan vida yang dimasukkan tersebut sehingga bisa terbuang ke ambient atau ke lingkungan dari tangki tersebut. Lalu tempat memasang komponen unit tenaga seperti pompa, penggerak mula, katup, akumulator, dan lain-lain. Ini merupakan fungsi dari tangki hidrolik tersebut. Jadi fungsinya bisa digunakan untuk pompa, penggerak mula, katup, serta akumulator, dan lain-lain. Lalu kegunaan pump hidrolik atau power pack. Pompa hidrolik berfungsi untuk mensuplai fluida pada tekanan tertentu kepada sistem. Tujunya adalah untuk mensuplai fluida pada sistem. Pompa ini digerakkan sebagai penggeraknya itu motor listrik, jadi menggunakan energi awalnya itu adalah energi listrik. Energi listrik masuk ke motor, motornya berfungsi sehingga pompanya bisa bekerja, beroperasi. Pompa ini difungsikan untuk mensuplai fluida hidrolik. Kemudian sistem kopling yang digunakan dapat berupa pengaturannya itu menggunakan belt, belt itu sabuk, atau transmisi roda gigi. Jadi ada roda gigi yang saling terhubung antara roda gigi 1, 2, 3, itu nanti putaran dari roda gigi ini mendistribusikan transmisi yang ingin dikirimkan. Filter atau penyaring pada sistem hidrolik berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran atau partikel-partikel yang ikut terbawa masuk ke dalam fluida yang ingin disalurkan tersebut atau kontaminasi dari lingkungan berupa debu, kemudian udara yang ikut terhisap ke dalam tangki juga difungsikan akan tersaring melalui filter. Nah, untuk ilustrasi dari gambar filter, ada filter yang modelnya itu deep filter. Deep filter ini ada surface filter, kemudian ada yang tipe C berupa tabung. Untuk difilter, saringannya bayangkan saja seperti busa atau spon ya, yang berlapis. Yang pertama ini adalah saringan pertama, dia menyaring terlebih dahulu partikel yang ukurannya besar. Jadi kalau ukurannya besar, sedangkan size-nya kecil, jadi dia tersaring dulu di saringan filter pertama. Kemudian untuk saliran filter kedua, umumnya lebih mengecil lagi size-nya supaya bisa menahan partikel yang masuk dengan ukuran yang lebih kecil lagi. Sudah lebih kecil, kemudian masuknya partikelnya akan berubah menjadi yang bagian yang lebih mengecil, walaupun ini panjang, tetapi bentuk size-nya lebih kecil ya, jadi bukan berupa bulatan besar. Sehingga ketika ini filternya dibuat menjadi lebih mengecil, maka dimungkinkan kotoran atau kontaminasi yang udara yang terkontaminasi tersebut yang masuk ke dalam tangki menjadi lebih bersih atau tidak banyak partikel yang masuk ke dalam tangki tersebut. Ini model deep filter, jadi proses filternya itu bisa 3 lapisan atau sampai 5 lapis tergantung berapa layer yang digunakan, keberapa lapisan yang dipakai. Lalu surface filter, surface filter ini hanya one filter, artinya satu layer, satu layar saja, satu bidang saja terfilter. Umumnya kalau surface filter ini sengaja dibuat lebih ini ya, size-nya lebih rapat, lebih rapat, lebih ini ya tujuannya supaya yang partikel-partikel yang lebih besar ini langsung tersaring atau tidak bisa masuk ke saluran berikutnya. Kemudian ada yang model C ini dia berupa tabung ya, jadi masuk ke dalam ini, nanti di bagian ini ada filter-filter, lalu dikeluarkan lagi ke saluran hidrolik berikutnya atau saluran yang bisa masuk ke tangki. Kemudian manometer, manometer hidrolik merupakan alat ukur yang juga ada di dalam sistem hidrolik yang dipasangkan di sistem hidrolik, dipasangkan di manometer, manometer hidrolik. Fungsinya untuk mengetahui berapa besar nilai tekanan, tekanan yang di alirkan di dalam sistem hidrolik tersebut. Pengatur tekanan dipasang dan dilengkapi dengan sebuah alat yang dapat menunjukkan besar tekanan vida yang keluar. Prinsip kerja alat ini, teorinya adalah teori bondon ya. Untuk manometernya atau alat ukur yang digunakan untuk tekanannya yang manual, analog berupa jarum dengan satuan PSI, pound score in, nanti di sini bisa diketahui berapa PSI tekanan yang dipergunakan. Apakah 30, 40, atau sampai 100 PSI tekanan yang dipakai. Ya, untuk mengatur tersebut bisa dikontrol, nanti ada pak kontrolnya untuk mengatur tekanan tersebut. Kemudian bagian yang berikutnya adalah pump hidrolik. Fungsi dari pompa ditujukan untuk menghasilkan aliran flida. Fungsi dari pompa itu tujuannya adalah untuk menghasilkan aliran. Jadi, fluida tersebut mengalir dari satu tempat ke tempat berikutnya, dipindahkan dengan menggunakan pompa tersebut. Nah, bukan untuk menghasilkan tekanan. Nanti kita coba lihat di next slide, di gambar berikutnya. Kenapa ilustrasinya pompa ini menghasilkan atau mengalirkan ya, atau menghasilkan aliran flida, menghisap, pompa menghisap udara atau pompa yang menghasilkan flida liquidnya, tapi bukan menghasilkan untuk tekanan, untuk memberikan nilai P yang besar, nilai P, F per A, atau menghasilkan nilai force, gaya yang besar. Nah, tekanan terbentuk ketika aliran flida tersebut dihambat. Jadi, ketika pompa ini mensuplai udara atau mensuplai liquid, karena hidrolik, liquid, pompa tersebut mengalirkan, lalu dihambat dengan palp, dengan katup. Tekanan yang terhambat ini atau aliran flida yang terhambat tersebut menimbulkan kenaikan tekanan. Jadi, tekanannya mengalami peningkatan terbentuk ketika aliran flida dihambat. Nah, ilustrasinya seperti ini ada, ini ada pump, pompanya, ini tanki atau reservoir tadi. Flida masuk ke bagian ini, dihisap oleh pompa, pompa terus mencalurkan terus, disalurkan. Kemudian, setelah pada kenaikan tertentu, pada kondisi ini saat keran terbuka, lebar seluruh aliran akan lewat tanpa dibatasi. Jadi, mengalir terus. Kemudian, pada kondisi ini, maka tidak ada tekanan. Jadi, masih zero, zero bar atau zero psi, nol tekanan. Tetapi, setelah ininya ditutup, aliran flidanya itu dihambat, ditutup di bagian ini, ininya ditutup, baru akan terjadinya peningkatan tekanan. Ini juga dinaikkan atau relipalpnya, palp atau katup yang untuk mengatur dari saluran tersebut ditutup, sehingga menimbulkan nilai kenaikan nilai P-nya, nilai tekanannya mengalami tingkatan. Peningkatan nilai tekanan inilah yang menaikkan nilai F. Jadi, P-nya naik, P-nya bertingkat, naik, maka nilai F-nya juga akan bertambah. Nilai force-nya, nilai gayanya juga mengalami peningkatan. Gaya mengalami peningkatan sehingga mampu mendorong objek yang ada di sini. Jadi, kalau ini diteruskan, size-nya lebih besar atau objek yang didorongnya menjadi lebih kuat untuk dipindahkan. Nah, ketika aliran dibatasi dengan keran penutup, ini mulai terjadi tekanan bergerak perlahan-lahan, mengalami kenaikan, ini pompanya sudah tidak difungsikan lagi, relief-nya ini dinaikkan, tanda panahnya, katuknya mulai diturunkan, sehingga memberikan kenaikan nilai tekanan. Kenaikan, tekanannya mengalami peningkatan. Nah, ketika relief-pulp mem-bypass seluruh atau sebagian dari aliran, ini diatur, relief-katuknya. Relief-pulp ini melindungi sistem dari kondisi overload dengan overload itu, ini, kelebihan. Kelebihan tekanan, jadi pressure gauge membaca tekanan settingnya itu terlalu besar, kalau misalnya terlalu besar kan kurang baik dampaknya ya bisa menyebabkan salurannya menjadi rusak atau menjadi pecah karena tidak mampu menahan tekanan yang besar. Fungsi dari relief itu melindungi sistem dari kondisi overload dengan mengalihkan aliran fluida dari pompa, dari pompa, ini pompa tadi, ketangki ketika tekanan mencapai tekanan settingnya atau tekanan default atau standarisasi dari produk sistem hidrolik yang dibuat tersebut. Jadi, ketika alat tersebut dibuat atau dipasangkan sudah ada standarisasi-nya dari pabrikasinya atau dari pembuatnya, kemampuannya itu sampai bisa menggunakan dengan nilai tekanan seberapa besar itu yang perlu diketahui standar dari pressure gauge yang ditampilkan dari pembacaan sistem hidrolik. Kemudian, gaya beban sebesar 800 kgf, kilogram force menahan gerakan dari piston, ini naik, pompanya menghisap 10 lpm liquid per minit, tekanan 10 bar, sedangkan luas permukaannya lebih lebar ya, ini lebih lebar, jadi 10 dikali 80 sehingga KGF-nya, kilogram force-nya itu mampu memberikan nilai 800 KGF, 800 kilogram, artinya bisa mengangkat beban yang beratnya itu sampai 80, 800 KGF, jadi bisa dibayangkan beban yang 800 KGF bisa terangkat ke atas. Prinsip sederhananya ya sama seperti yang teori sebelumnya, P sama dengan F per A, jadi ada penambahan luas permukaan ya, ini 10 cm, sedangkan di bagian ini untuk saluran masuknya, size-nya atau tekanan yang terbaca di sini dengan ukurannya lebih kecil, volume, ukuran luas ya, ukuran luas dari saluran tersebut. Tekanan sama dengan gaya per luas penampang, 800 KGF per 10 cm2 sama dengan menghasilkan tekanan 80 bar, ini adalah tekanan 80 bar, tapi gaya yang bisa diberikan dia mampu mengangkat 800 KGF, kilogram force, jadi ada masa yang beratnya 800 kilogram itu bisa diangkat, terangkat ke atas dengan ketinggian tertentu, misalnya bisa ketinggian 1 meter atau dengan ketinggian 2 meter tergantung dari size yang dipasangkan atau panjang dari piston yang diletakkan tersebut. Ya, untuk sistem hidrolik dan pneumatik ini, ini merupakan bagian-bagian yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Pada bagian pertama tidak ada hambatan, 0 bar, ini ilustrasinya 0 tekanan, tidak ada hambatan terhadap flow di bagian ini, sehingga tekanan yang terbaca pada pressure gauge 0, kemudian pada bagian ketiga pada titik ini aliran dihambat oleh pegas di bagian tersebut untuk tekanan 50 bar, ada pegas atau per yang menghambat tekanan, sehingga tekanan yang terbaca pada pressure gauge 50 bar, lalu di bagian selanjutnya aliran pegas yang setara dengan 100 bar ditambah back pressure, tekanan balik sebesar 50 bar dari katuk. Maka tekanan mengalami peningkatan, yang awalnya 50 ditambah dengan 100 menjadi 150 bar tekanannya, dengan back pressure 150 bar dan hambatan pegas setara 150 bar di bagian tersebut, 150, dua kali lipatnya sehingga di bagian outputnya mengeluarkan tekanan 300 bar. Jadi di bagian akhirnya mengalami peningkatan tekanan 300 bar. Untuk komponen hidrolik, yang pertama itu ada pump hidrolik, pump hidrolik ini adalah pompanya, pompa umumnya ada pompa dynamic, kemudian ada pompa positive displacement, yang digunakan itu positive displacement, nanti dibagi-bagi lagi jenisnya apakah yang menggunakan tipe gear, atau menggunakan van, atau yang menggunakan pompa berupa piston, jika menggunakan piston, nanti pistonnya itu berbentuk radial tegak lurus, atau axial, sarah, sumbu, untuk yang radial nanti ada pembagian, fix, variable, untuk axial, band axis, fix, dan variable. Nah, ini merupakan bagian dari sistem hidrolik, itu adalah salah satunya dari pompanya, ada pompa yang untuk displacement, kemudian positive displacement, gear, fan, pump, dan modelnya berbentuk piston, nanti ya tinggal disesuaikan hidrolik tersebut menggunakan tipe pompa yang seperti apa yang dipakai. Kemudian untuk hidrolik pumpnya, gear pump, 123, 12, 12, 123, gear pump, piston pump, fan pump, variable pump, fix pump, lalu ada single pump atau double pump yang akan dipakai. Nah, ini untuk single dan double ini nanti di slide berikutnya ada ilustrasi gambar, sederhananya seperti apa gambarnya untuk single pump dan double pump. Untuk single pump, yang dimaksud dengan single itu satu saluran, ini masuknya dari sini, pompanya, lidahnya masuk, keluarnya di bagian ini. Ilustrasi grafik simbolnya, simbol grafiknya seperti itu, single pump, fan pump, kemudian bagaimana yang dengan double, single, kemudian yang double pump. Untuk yang double ini, masuknya dari tengah, masuknya dari sini, dari permukaan yang besar ini, tetapi dia akan mengeluarkan di sisi satu, sisi sebelah kanan, dan di bagian sini, sisi sebelah kiri. Grafik simbol berbeda, ya karena ada dua, double pump, jadi ada dua tanda panah, bentuk segitiga yang mengarah saluran keluar. Double pump dan kemudian yang kedua adalah single pump. Lalu apa saja yang menjadi komponen utama, komponen utama dari sistem hidrolik? Yang pertama itu adalah tangki, tangki hidrolik yang tadi digambarkan, gambarnya itu ada tangki hidrolik, fungsinya sebagai tempat menampung oli dari sistem, selain itu juga berfungsi sebagai pendingin, untuk mendinginkan oli yang masuk kembali ke dalam tangki tersebut. Kemudian pompa hidrolik, hidrolik pump sebagai pemindah oli dari tangki ke dalam sistem, dan bersama komponen lain menimbulkan hidrolik pressure, tenaga hidrolik. Kontrol pulp gunanya untuk mengarahkan, yang mengatur kontrol katup, ya katup pengontrol, pulp itu katup, kontrol pulp gunanya untuk mengarahkan jalannya oli ke tempat yang dinginkan, atau cairan pelumas untuk tempat, atau fluida kerjanya, fluida kerja yang digunakan sebagai fluida kerja hidrolik untuk mengatur arah jalannya masuk, kemudian keluarnya. Aktuator hidrolik, hidrolik silinder, sebagai perubah dari tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik ini yang nanti mendistribusikan yang mengartikan nilai P, F, per A. Jadi dari tenaga hidrolik berubah menjadi tenaga mekanik yang menggerakkan atau memindahkan atau mendorong objek yang berada di depan atau yang ada di atas sistem hidrolik tersebut. Kemudian main relief pulp gunanya untuk membatasi tekanan maksimum yang diizinkan dalam hidrolik sistem agar sistem sendiri tidak mengalami kerusakan atau rusak akibat overpressure. Nah ini yang tadi digambarkan di slide sebelumnya ada kelebihan tekanan, kelebihan overpressure atau kelebihan tekan. Karena kelebihan tekan ya dampaknya atau berakibat bisa menyebabkan pipa atau saluran dari sistem hidrolik tersebut menjadi lepas atau menjadi rusaknya. Tujuannya inilah dibuat main relief pulp. Jadi katup yang fungsinya untuk membatasi tekanan maksimum. Jadi tekanan maksimum tersebut bisa dibatasi. Ya oke sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya. Ya kalau tidak ada akan masuk lagi ke slide selanjutnya. Untuk tampilan di layarnya sudah keluar share screennya. Sudah terlihat jelas ya share screennya. Nah sisi positif atau keunggulan dari kelebihan positif hidrolik jika dibandingkan dengan sistem yang mekanik. Untuk sistem mekanik hidrolik dibandingkan dengan sistem mekanik. Yang pertama dalam bagian ini pemindah gaya dan daya lebih besar. gaya, dayanya lebih besar. Gaya atau force-nya itu lebih besar. Jadi karena gayanya besar maka daya yang ditimbulkan atau nilai yang bisa dihasilkan dayanya menjadi lebih besar. kemudian pengaturan arah lalu kecepatan tekanan dapat dilakukan dengan simpel dengan mudah sehingga gerakan bisa lebih teratur. Itu yang bisa dilakukan oleh mesin sistem hidrolik. kemudian yang berikutnya untuk yang ketiga pembalikan arah secara cepat dapat dilakukan dengan mudah. Ini yang dilakukan oleh sistem hidrolik juga dapat melakukan seperti itu. keempat memindahkan gaya dilakukan ke tempat yang jauh yaitu dengan memasang jaringan pipa tanpa mengganggu sistem yang lain. Nah ini jadi instalasinya bisa cukup dikondisikan dengan tempat pemasangan. Kalau misalnya size-nya besar bisa menggunakan jaringan pipa sehingga fungsinya tidak mengganggu sistem yang lain atau bagian yang dipasangkan. Lalu penempatan dan pengaturan komponen-komponen hidrolik lebih sederhana dan tidak diperlukan tempat yang besar. Nah ini juga disesuaikan untuk mengatur komponen hidrolik lebih sederhana dan tidak diperlukan size yang besar. Bagian yang tadi menceritakan sisi positif lalu bagaimana dengan hal kurangnya atau negatif dari kekurangan dari sistem hidrolik ini jika dibandingkan dengan sistem mekanik. Untuk sistem negatifnya kekurangan dari hidrolik ini bagian-bagian tertentu harus dibuat sangat cermat bagian tertentu itu ya seperti pulp-nya, katuk-nya, relief-nya terus instalasi pompa kemudian sambungan pipa yang disambungkan juga dibuat secara cermat artinya dipasang dengan detail, dengan teliti, dengan kuat ini adalah bagian dari hal yang perlu kehati-hatian atau artinya pemasangannya perlu dengan kondisi yang cermat kemudian karena ada friksi atau gesekan di dalam salurannya bisa menyebabkan oli menjadi mengalami peningkatan atau oli panas dan ini akan menyebabkan perubahan viskositas oli atau kentalan dari oli tersebut itu merupakan bagian dari kekurangan dari hidrolik vibrasi getaran jadi pada saat hidrolik ini difungsikan misalnya motornya dihidupkan atau pompanya dinyalakan mengeluarkan goyangan atau getaran yang berpengaruh dapat nanti bisa mempengaruhi penyusutan pipa atau rumah house-nya karena tekanan dapat menyebabkan getaran tersebut yang ditimbulkan atau tekanan getaran tersebut menimbulkan vibrasi dan mengeluarkan tekanan yang menyebabkan bisa menimbulkan sambungan dari sambungan tersebut sambungan pipa ini bisa menjadi lepas menjadi terlepas ini kekurangan dari sistem hidrolik sehingga perlu diperhatikan dengan cermat karena perlu perhatikan dengan cermat artinya maintenance-nya itu perlu dilakukan dalam perawatan sistem hidrolik perawatan maintenance selama perminggu perbulan berapa lama sistem hidrolik tersebut dipergunakan ya lalu bagian berikutnya adalah oli hidrolik untuk oli hidrolik yang digunakan ini ada oli mesin engine oil kemudian hidrolik oil oli hidrolik untuk oli hidrolik oli mesin mempunyai kekentalan yang dinyatakan dengan SAE Society of Automotive Engineering dimana makin besar angkanya berarti oli tersebut semakin kental jadi viskositasnya kalau semakin kental itu nilai ininya semakin tinggi ini 10 20 kemudian 30 DLL ya misalnya sampai berapa nilai tersebut jadi semakin besar nilai ini nilai tersebut maka dia semakin viskositasnya kekentalannya itu semakin naik semakin kental selain diklasifikasikan menurut kekentalan oli mesin juga diklasifikasikan menurut penggunaan dan mutunya klasifikasi ini menyatakan dengan American Petroleum Institute untuk API urutannya menggunakan abjad A dan seterusnya A, B, C dan seterusnya sampai mendekati A berarti oli semakin baik ini juga ada pendefinisian atau klasifikasinya untuk diesel engine jika nilai ini ada A B C D berarti yang paling baik ini adalah yang paling baik A lebih baik dengan dari B kalau disimpulkan seperti ini B lebih baik dari C C lebih baik dari D jadi yang paling baik itu yang paling besar untuk nilai olinya itu mendekati yang mendekati atau sama dengan nilai A berarti kalau yang paling baik ini adalah nilai simbol CA dengan klasifikasinya itu berdasarkan API American Petroleum Institute kemudian untuk gas solid engine digunakan simbolnya ini SA SB SC SD SE dan SF itu merupakan bagian dari simbol yang digunakan ya lalu yang kedua oli hidrolik hidrolik oil pada hidrolik oil ini mempunyai kekentalan dan klasifikasi sebagaimana oli mesin hanya tidak dinyatakan dalam SAE SAE Ameri Society jadi apa SAE Society of Automotive Engineering SAE atau kode API service hidrolik tetapi mempunyai sifat yang pertama itu tak mampu mampat atau uncompressible kemudian mudah mengalir kalau mudah mengalir artinya fluidity viskositasnya tidak terlalu tinggi mempunyai sifat fisika dan kimia yang stabil yang dimaksud dengan fisika kimia ini jadi ketika dia bercampur dengan unsur kimia yang lain dia tidak berubah menjadi bagian unsur yang yang apa tidak berguna artinya langsung rusak sehingga kondisinya masih dalam stabil kemudian yang D ini mempunyai sifat melumasi fungsi dari oil hidrolik ini sebagai lubrikan melumasi bagian dari hidrolik tersebut fungsi lain karena dia berfungsi sebagai melumasi ditujukan nanti menjaga supaya tidak terjadinya korosi yang ditimbulkan karena akibat adanya karat bersifat mudah menyesuaikan dengan tempatnya jadi itu juga bisa disesuaikan kalau misalnya tempat penyimpanan atau tempat tankinya itu dimensi atau saiznya dengan tempat yang variatif nanti fungsinya atau mempunyai sifatnya ini mudah menyesuaikan dengan tempat yang ditempatinya lalu sifatnya harus dapat memisahkan kotoran kotoran seperti partikel debu sehingga bisa ter terapa terpisah jadi kalau misalnya bagian tersebut didiamkan maka kotoran tersebut akan turun atau mengendap ke bagian permukaan atau kotoran tersebut berada di bagian atas sehingga mudah untuk dibersihkan nah ini untuk olihidrolik kerusakan oli terjadi kerusakan pada oli disebabkan yang pertama antara lain itu masalah pengotoran kontaminasi dari bagian luar udara kotoran dan lain sebagainya kerusakan oli karena ada pengaruh dari luar kemudian deteriorisasi deteriorasi kerusakan karena pengaruh dari dalam oli itu sendiri dari dalam itu artinya misalkan oli ini standar apa penggunaannya misalnya ketika sudah dimasukkan ke dalam sistem hidrolik kan ada keterangan misalnya oli tersebut harus diganti dalam waktu misalnya 6 bulan sekali atau apa umumnya 6 bulan atau 3 bulan sekali hal ini karena oli itu merupakan unsur kimia atau larutan kimia juga ada masanya ketika dia teroksidasi atau terkena dengan udara atau dengan oksigen sehingga menimbulkan kerusakan dari unsur kimia yang ada di dalam oli tersebut karena kerusakannya pengaruh dari bagian internal dari dalam oli itu sendiri lalu terjadi kerusakan pada kualitas oli akan menyebabkan kerusakan pada komponen dan terganggunya sistem hidrolik ya oke sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan selamat menikmati untuk tampilan share screennya sudah keluar di layar jadi di bagian tersebut ini merupakan applied ya aplikasi dari sistem hidrolik untuk aplikasi dari sistem hidrolik ini ada yang melakukan riset penelitian judulnya Desain dan Analisis of a Parallel Hidrolik ada hubungan paralel hidrolik dengan pneumatik pneumatik regenerative braking system for heavy hybrid free high hull jadi untuk kendaraan penggunaannya aplikasinya untuk kendaraan ini ada ilustrasi graphical abstract tidak ada pump motor ada motor pompa kemudian di bagian tersebut kemudian di bagian berikutnya ini ada motor pompa kemudian ada air kompresor air reservoir tanky itu adalah bagian-bagian dari sistem hidrolik nanti untuk teorinya atau penjelasan dari riset tersebut penelitian ini nanti bisa dibaca mengenai penelitian yang dilakukan jadi penelitiannya ini menggunakan sistem hidrolik dan pneumatik untuk kendaraan jadi kendaraan tersebut di menggunakan sistem hidrolik dan pneumatik nah ini banyak aplikasinya penggunaan dari sistem hidrolik tersebut kemudian hidrolik subsistem modeling ini banyak teori teori secara hitungan matematiknya ini hukum kontrol volume volume kontrol di akumulator penggerak dari hidroliknya penggerak dari hidrolik tersebut lalu di bagian berikutnya reservoir tadi ada penjelasan mengenai tangki atau reservoir tersebut fungsinya untuk mengalirkan atau menyimpan di flida tersebut flida tersebut ada pompa masuk ke sini tersimpan di dalam reservoir lalu dialirkan lagi ke saluran eksternal saluran keluarnya atau bagian outletnya risetnya risetnya cukup banyak penelitiannya nanti bisa aja di nah ini gambaran dari motor elektrik pump pompa reservoir compressor lalu ada hidrolik hidrolik motor yang digunakan dan di bagian skematiknya seperti ini tampilannya ya itu merupakan penelitian yang keywordnya atau kata kuncinya dengan hidrolik lalu bagian yang berikutnya adalah juga riset tentang structural response analysis of the hidrolik pneumatic tensioner under its local failure based on a full couple TLP TTR system ini juga berhubungan dengan hidrolik nanti untuk artikel penelitian nanti saya bisa kirimkan di Google classroom kemudian hidrolik e-booknya menceritakan tentang chapter 1 2 3 4 5 6 7 sampai 18 nanti bisa di eksplore dari buku tersebut tadi ada di slide PowerPoint menceritakan hidrolik pump pompa hidrolik ya hubungannya juga ada relevansi seperti displacement pump ini ada yang tadi ada penjelasan positive displacement kemudian ada pompa dynamic intinya ya menceritakan dari materi yang di e-book tersebut ya oke sampai bagian ini ada pertanyaan atau yang ada yang ingin ditanyakan nanti bisa dibaca kembali di e-book tersebut materi-materi yang ditampilkan di share screen atau bisa menonton ulang atau mendengarkan kembali sambil melihat live streamingnya di record video perkulian sistem hidrolik dan pneumatik oke jika tidak ada pertanyaan mungkin saya rasa cukup untuk hari ini pada malam hari ini kita ketemu di mata kuliah sistem hidrolik dan pneumatik mungkin di next minggu depan kita ketemu lagi dengan mata kuliah yang sama dengan jam yang sama jika tidak ada halangan saya bisa masuk oke saya ucapkan selamat malam jika tidak ada pertanyaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh